Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini saya mau kasih list ide untuk lemari dapur atau kitchen set karena banyak yang request kemarinnya dan dengan plus cara perhitungan harga atau bajanya dibutuhkan nanti saya hitung di bagian belakang video jadi tonton sampai habis langsung saja yang list yang nomor pertama itu adalah lemari dapur minimalis dengan warna jatuh atau coklat ini ya jadi lebih tua kalau untuk minimalis ini biasanya rumah-rumah dimodernya gitu banyak dipakai karena tidak begitu banyak list mau niat lebih kayak lebih jadinya lebih modern aja minimalis sekali kemudian yang nilis nomor dua aja deh lemari dapur minimalis juga dan ini tidak banyak tidak banyak nggak ada ukuran sama sekali karena memang ini semua nanti yang saya sampaikan di belakang adalah semua full kayu jati dan itu ada kayu-kayu lemari dapur jenis yang agak tradisional ini ebu India ini ada jenis-jenis tradisional ini ada pada lekukan-lekukan kaya jati yang motor itu sudah menjadi ciri khas kemudian selanjutnya adalah nomor lima model lemari dapur atau kitchen set yang tradisional juga yang seperti ini jadi memang ada lekukan yang seperti ini saya bilang tradisional karena modelnya model dari zaman teman-teman dulu sudah pakai seperti ini teknik untuk untuk berlis-lis kayu jati kemudian yang nomor enam adalah lemari dapur atau kitchen set minimalis seperti ini yang saya suka diukuran tiga kali tiga meter ini jadi L nya tiga kesinya tiga meter ini favorit saya jadi untuk cara beli tangannya nanti perhitungannya untuk yang nomor 7 ada lemari dapur minimalis kayu jati juga ini untuk ruangan-ruangan yang besar di kalau seperti ini tuh ukurannya bisa tiga kali dua setengah jadi nanti perhitungannya saya akan kasih di belakang ukuran tiga kali dua setengah kemudian yang nomor delapan ada lemari dapur minimalis minimalis kayu jati ini ruangan dapurnya besar juga ya jadi ini juga plus ada jendela yang dimanfaatkan ini nanti akan mempermudah Anda dalam mengatur lemari dapur yang ideal kemudian yang nomor sembilan ada lemari dapur minimalis ya ini yang favorit saya jadi meskipun saya belum punya tapi ini 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 yang saya suka nanti insya Allah kedepan kalau mau buat lemari dapur seperti ini saya suka karena ada bagian lampu di bagian kanopi ini yang membuat cantik sekali kemudian di pinggirnya pun juga enggak kotak ya jadi ukuran 2,5 meter kali 2 meter sangat ideal untuk lemak ruang dapur yang tidak begitu besar kemudian yang nomor sepuluh ada lemari dapur minimalis lemari dapur minimalis enggak L jadi biasa lurus aja ukuran 3,5 meter jadi untuk Anda yang punya lemari dapur lurus lurus aja bisa pakai yang seperti ini ya kemudian yang nomor 11 ada lemari dapur minimalis juga ini yang tidak L juga ini L jadi ini saya katakan mewah kenapa saya katakan mewah karena ada bagian-bagian yang tidak ada di jenis yang lain yaitu seperti ini ada bagian rak-raknya di bagian pintu juga ada di modif sedikit ya jadi lebih bagus kemudian lemari dapur minimalis lurus ya nomor 12 ada lemari dapur minimalis model ruangan yang tidak L jadi ruangannya ini 3,7 meter atau bisa untuk 4 meter juga bisa jadi ini yang mau tidak mau L tapi ada sedikit variasi ya kemudian ini juga ini juga adalah favorit saya jadi ukuran 3 meter kali 3 meter jadi modelnya nih suka nih jadi ada loster-loster di bagian pinggir bagian pintu itu ciri khas dari kai jati terlihat kainya sangat tebal gitu ya jadi untuk yang nomor selanjutnya nomor 14 ada lemari dapur yang minimalis atau geesenset minimalis yaitu modelnya yang seperti ini ya ini ada minibar ya di bagian samping seperti ini ini favorit kayak yang tadi juga ini saya suka sekali untuk kacanya juga kaca S apa kaca yang tidak tembus itu ya jadi ukurannya 4 meter kali 180 cm untuk minibar dan ini saya suka mudah sekali ya simpel menarik dan mewah sih untuk saya mudah sekali kemudian untuk yang nomor 16 yaitu ada lemari dapur atau geesenset minimalis super minimalis yaitu simpel sekali kita manfaatkan ruang-ruang untuk menaruh atau menempatkan bagian-bagian yang lain diperlukan kalau nggak perlu tidak dipakai untuk yang selanjutnya bagaimana cara menghitung harga dan budget kita dalam ruangan kita yang supaya efektif dan efisien saya ambil sampel untuk lemari dapur yang ini jika ruangan atau lemari dapur yang anda butuhkan adalah 2,5 meter bagian bawah ini bagian bawah dulu ya bahwa maka 2,5 meter kali 3.500 harga per meternya totalnya 8.700.000 rupiah kemudian kita hitung bagian atas karena bawah sendiri atas sendiri atau juga mengikuti jika bagian atas 2,5 meter maka 2,5 meter kali harga per meternya 3.500.000 rupiah untuk eh jadi yaitu total 8.750 bagian atas 8.750 bagian bawah 8 juta juga totalnya 17.500.000 rupiah itu yang anda butuhkan untuk satu ruangan ukuran 2,5 meter full atas dan bawah dan harga tersebut sudah termasuk biaya pasang ya tapi belum ongkos kirim nanti untuk ongkos kirim akan disesuaikan dari lokasinya itu di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau di Jawa Timur nanti mengikuti ya jadi singkat perhitungan dan jelas intinya adalah bagian bawah sendiri dan atas sendiri harga sudah termasuk biaya pasang dan style oke ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat